Ini semuanya menunya tuh ayam banyak kali. Ada kabab, ada ayam bakar, ada juga ayam tika dan afghani. Kalau ayam afghani tuh yang warnanya putih ya. Masih ada merah-merahnya cuy. Belum terlalu matang, baca. Ini smoky-nya terasa kali ya. Agak asin sedikit. Tapi ini dagingnya dusi kali. Betul sama sambal. Baca lupa ya, sebenarnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Ricky Pepeng. Oke, kita sekarang lagi ada di Aligar. Jadi pas kali depan kita ini ada restoran baru. Ini dekat sama kampus. Pas kali persimpangan sama Babu Syed Amu, Aligar Muslim University ya. Jadi penasaran aku, pengen nyobain makanan yang ada di sini. Soalnya nih, rame kali. Kalau kita lihat waktu, abis maghrib, wah rame. Gantri. Jadi kayaknya ini baru aja bulan lalu nih. Nggak lama lah, baru sebulanan lah. Oke, langsung aja ya. Gimana ya, keseruannya dan rasanya calo ya. Oke ya, jadi ini dia. Ini semuanya menunya tuh ayam banyak kali. Ada kabab, ada ayam bakar. Ada juga ayam tika dan afghani. Kalau yang afghani tuh yang warnanya putih ya. Luar biasa nih. Ini yang contohnya nih afghani. Di sini ada kabab juga. Ini abang ini lagi ngelintingin kabab. Mantap, keren kali ya. Ini banyak kali. Tadi sempat kita lihat, itu mereka tuh ngantri ya. Pak lagi raminya. Jadi kita nunggu giliran. Agak-agak sabar lah dulu. Angkel nih, mantap kali. Angkel. Ya leh? Angkel ya. Kemarang nam kau nih Angkel? Binshab. Angkel? Binshab. Binshab ya. Ini Angkel nih, spesialis bakar-bakar. Jadi ini mau buat ayam afghani ya. Chicken afghani. Eh nah, chicken afghani. Tuh, mantap kali ya. Tadi pertamanya Angkel buat tandori. Jadi kita tuh mau pesan juga. Karena ini saking ramainya. Nunggu antrian. Kita mau pesan ayam tandori sama tika dan juga kabab ya. Oke, langsung aja ya. Oke. Jadi ada followers baru ya. Mantap kali. Seleset karo. Iya. Oke. Oke, ini dia teman-teman ya. Jadi ini. Ini masih baru dibakar ya. Jadi banyak kali ini teman-teman bisa lihat tuh. Tengok lihat tuh. Mantap kali. Ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini kabab. Eh, konsa kabab baik. Bavilo kabab. Sorry. Ini chicken kabab ya. Nah, itu chicken kabab. Warnanya agak beda nih. Agak lebih lembut. Kalau yang bavilonya ada lemak-lemaknya putih-putih. Nah, ini konsa. Ini tika ya. Tika. Snake. Snake. Ken tika, snake. Hari ya. Oke, ini dia pesanan kita ya. Jadi, lumayan lama juga. Kita nungguin tadi ya. Tadi kita pesan afghani. Ini afghani. Chicken aduani. Dan tandori. Ada juga tika. Sama kabab. Tadi itu spread-spread. Karena nampaknya... ...tikanya sedikit. Jadi kita campur aja sama kabab. Ini kababnya ayam. Bukan daging ya. Luar biasa. Oh, ini wangi dari masalahnya tuh lumayan nyengah. Tadi aku tanya gak ada nasi di sini. Ini kok ada nasi kan yang lebih debes. Karena gak ada nasi kita mesennya roti ya. Malam ini. Makanya pakai roti. Jadi ini romali roti namanya tipis. Ini kayak kain. Yang paling enak. Kalau kita makan tuh ya pakai romali. Karena rotinya tuh lembut dia ya. Aku udah gak sabar pengen nyobain tandori sama afghani. Ini warna dari afghaninya ini luar biasa beda dari afghani-afghani yang lain. Ini merah kemerahan. Dan juga campuran krim dan butternya itu cantik gitu. Kilat-kilat gimana gitu. Kita cobain dulu. Chicken tandorinya. Ini ada bagian paha ya teman-teman. Ini bagian paha. Di sini gak ada sendok cuy. Jadi yaudah kita makan gini aja ya. Pertama tandorinya. Ini ada jeruk. Kita pers. Suapan pertama. Untuk penonton. Jalowaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini smoky-nya terasa kali ya. Agak asin sedikit. Tapi ini dagingnya juicy kali ya. Untuk tandori. Ya cukup lumayan enak lah. Ini kebanyakan bumbu kasar. Banyakan masalah. Kalau tandori yang lainnya biasanya itu lebih juicy aja dia. Dan bumbu-bumbu luarnya ini kayak bumbu masalah yang apa ini gak terlalu banyak. Ini terlalu banyak. Jadi kayak ibarat kita makan apa ya. Tepung bar gitu loh. Banyak air. Ada rasa kayak manisnya juga. Masalahnya. Ya coba bismillah. Bagian paha. Semangat-mangat. Terlalu banyak ya. Masalahnya merah-merahnya cuy. Belum terlalu matang kacau. Karena memang mereka itu bakarnya dari mentah ya. Enggak dikukus dulu. Sarapnya juga. Kok bisa ada rambut coba. Karen aku. Ini seafood sih ya. Tandorinya. Bia aja guys. Mau coba romali. Jadi romali itu makannya pakai kuah. Koyak kan kan. Sama afghani. Ini krim. Sama daging boneless. Ayam. Ini kita tuang sama bawang. Di sini bawang. Swapen pertama untuk penonton. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aduh airnya. Kaling-kaling. Kaling-kaling. Baging yang gusif. Ngerasa asin creaminya itu pas. Enggak terlalu berlebihan creaminya. Dan asinnya juga pas. Enggak terlalu asin banget. Tapi ada rasa khas yang beda gitu. Creamy-nya itu beda gitu. Enggak kayak creamy-creamy pada umumnya. Tapi apa ya. Ini enak sih. Baterinya juga nih. Butternya juga nih luar biasa banyak ya. Oh ini mungkin yang bikin beda nih. Karena butternya kali ya. Karena di India itu butternya itu beda-beda guys. Rasanya. Buruk kali ini. Dapet taste-nya itu yang betul-betul enak banget. Ini abgan ini terenak. Yang perlu aku coba. Ini kering. Jadi kesek gitu. Burinya juga kurang. Malah lebih asinnya banget kan. Udah asin dari bagiannya. Ditambah lagi masalah jadi asin lagi. Coba kita campur sama afghani. Jadi kalau di Deli itu dia dicampur gini. Sama butter-butter. Jadi lebih creamy aja. Asinnya. Hmm. Ini baru. Kan mantep gitu loh. Dicampur sama ini ya. Ini kok gini aja tuh kayaknya. Eset gitu. Afghani adalah kunci. Bawang. Kita gulung-gulung, gulung-gulung. Udah kayak kabab Turki aja ya. Nah. Lepas kita sama ini ya. Ini sambal hijau tuh kurang-kurang gimana gitu. Kalau kita makan. Karena dari bahan mentah ya. Karena aku campur sama tiga. Jadi ada tes pedas sedikit. Kababnya better lah. Daripada yang originalnya. Ini kita coba tikanya ya. Tikanya itu sama aja kayak tandori. Cuman bedanya tikanya itu dari pure daging ayam. Bondless ya. Kalau tandori kan ada tulang-tulangnya. Kalau ini pure daging ayam. Samanya daging juga. Cuman bagian dada lah. Gitu lah. Tikanya agak pedas sedikit. Buri. Cuman bebulnya gak terlalu padat. Yang terbaik itu cuman mas gadi. Sudah. Mau komen. Untuk ayamnya abganya itu biasa aja. Tapi kuahnya ini aftertaste-nya itu beda cuy. Memang betul-betul beda. Enaknya bedalah pokoknya. Gak bisa dijelaskan. Kayak ada rasa lain. Cuman apa gitu. Untuk nilai. Kita kasih nilai. Sekitar 8. Kayak masih muntah. Ini kurang juga. Tapi untuk abganya kita nilai 9 lah. Masih ada ini mau kita ajar dulu. Sayang guys. Kita campur aja semua ya. ini tandori. Ini tandori. Dan ahugani kita letak sini. Ini kita campur kemari. Memang harus dicampur sini cuy. bulatin. Kotol sama sambal. Calo ya sebenarnya pancali. Gede. kalau dicampur gini rasanya gak terlalu nano-nano. Ya bisa-bisa aja sih. Ditambah lagi caos mayonaise. Enak nih. Sampai. Sampai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.